Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel gudang PowerPoint channelnya tempat belajar PowerPoint mulai dari nol Oke di kesempatan kali ini kita bakalan belajar bareng cara membuat desain PowerPoint yang masih menggunakan fitur remove background oke nah sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe agar gudang PowerPoint selalu menyajikan tutorial tips and trick desain PowerPoint buat kalian oke nah gambar yang akan kita gunakan adalah gambar foto yang diambil dari situs freepeak.com ini dia gambarnya nanti bisa didownload di kolom deskripsi ya kita copy Oke to copy ke slide seperti ini Oke kita lihat fotonya belum memenuhi slide kita perbesar aja ya kita tekan ctrl shift di keyboard keyboard kemudian geser Oke seperti itu setelah selesai kita buat sebuah lingkaran tekan tab insert kemudian pilih shapes dan pilih oval nah disini teman-teman kita harus menggunakan atau menekan tombol shift di keyboard agar lingkarannya sempurna tekan tombol shift di keyboard kemudian tarik Oke kita sudah membuat lingkaran kemudian setelah itu kita buat agar lingkaran ini memiliki warna yang gradasi ya kita pilih shape fill di tab format kemudian pilih gradient kemudian more gradient nah disini akan muncul format shape dialog box ya kita pilih yang gradient fill nah disini kita sesuaikan warnanya kita coba menggunakan warna gradasi logo Instagram ya terdiri ungu merah dan kuning kita gunakan warna umum pilih yang diwarna standar seperti ini ini ya Oke disini yang kedua kita pilih kita klik kemudian kemudian pilih di color kita pilih warna merah merah seperti ini Oke yang ketiga kita klik juga di gradient stopnya kemudian pilih kemudian pilih kemudian pilih colornya warna kuning nah yang keempat kita tarik kita tidak butuh kita tarik ke bawah saja sehingga menjadi hilang nah ini hasilnya seperti ini ya nah teman-teman bisa kita menggunakan pilihan Direction disini agar tampilan gradasinya bisa berubah-ubah saya pilih yang ini digeser kita perbesar umumnya oke seperti ini ya setelah itu kita buat agar warnanya transparan kita klik di yang warna ungu seperti ini dan kita atur transparansinya menjadi 10 kita coba ya Nah perhatikan disini menjadi lebih transparan kemudian yang merah kita coba juga kita atur 10 yang kuning juga kita atur jadi 10 Oke karena disini masih ada outline nya karena outline kita hilangkan di save outline kemudian pilih no outline nah ini dia hasilnya ini seperti ini nah jika ingin warna yang lebih sesuai silahkan jadi sesuai selera teman-teman ya saya pilih seperti ini oke setelah itu kita klik di lingkaran gradasi ini kita tekan ctrl D untuk menduplikat menjadi dua seperti ini kita ubah shape fill nya menjadi no fill kemudian shape outline nya kita berikan warna putih kembali lagi di shape outline kita ubah ketebalan nya menjadi tiga kembali lagi ke shape outline pilih dash yang kedua nah oops sorry kita geser nah jadi seperti ini ya kita perkecil gunakan tombol tombol ctrl dan shift pada keyboard untuk membuat lingkarannya tetap terjaga sempurna bentuknya oke lepas kemudian atur seperti ini oke sudah ya mudah sekali kemudian kita bisa gunakan teks di sebelah sini untuk menampilkan atau memunculkan teks yang kita inginkan misalkan kita ingin membuat desain slide quotes misalnya ya disini saya bisa klik tombol insert pilih teks box tarik seperti ini kita tuliskan kata-kata yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita blok menggunakan ctrl A kemudian kita ketengahkan menggunakan ctrl E kita ubah warnanya menjadi putih agar lebih terlihat jelas kemudian diperbesar selamat menikmati oh terlalu besar kita gunakan font cambria masih terlalu besar kita perkecil lagi nah kita geser seperti ini oke gunakan tanda petik oke selanjutnya kita bisa tambahkan text box lagi disini nah misalkan nama yang mengeluarkan quotes itu disini misalkan gudang power point disini misalkan gudang power point kita atur dan arahkan ke bawah oke seperti ini ya kita close yang ini oke kita coba slide show oke ini dia tampilan slide show nya ya oke oke nah agar terlihat lebih kece lagi kita coba kita menggunakan efek agar terlihat si teksnya itu atau si lingkarannya ini berada di belakang orangnya ya bagaimana caranya kita block atau kita select maaf kita select gambar fotonya kemudian tekan ctrl D untuk menduplikat fotonya kita gunakan remove background seperti ini oke oke ingat bagian yang ungu adalah bagian yang ingin kita hilangkan kita ambil bagian orang yang inginnya saja ya kita gunakan juga mark areas to keep untuk menghilangkan warna ungu pada bagian yang kita inginkan terima kasih terima kasih bagian rambut bagian rambut terima kasih 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 jika dirasa sudah cukup kita pilih keep change oke kita sejajarkan masih ada bagian yang terbawa kita gunakan lagi remove background mark areas to remove kali ini hai oke kembali keep change nah dan inilah dia hasilnya Hai seperti ini ya teman-teman kita coba slide show ya nah sudah jadi sudah selesai inilah dia desain PowerPoint yang bisa kita gunakan yang bisa kita terapkan di PowerPoint kita slide PowerPoint kita bisa untuk coach atau untuk kebutuhan presentasi teman-teman ya nah disini adalah efek yang diberikan adalah menggunakan shapes lingkaran yang menggunakan warna gradasi dan transparan kemudian itu diberi efek lagi sehingga seolah-olah ada di belakang gambar silahkan dicoba ya Oke mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang di-share kali ini terus latihan dan jangan sampai bosan untuk belajar desain PowerPoint di channel gudang PowerPoint Oke terima kasih sudah menonton siang hai 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 hai